assalamualaikum sobat youtube nah kalian pasti tau yang namanya daun ketapang oke lah daun ketapang memang sudah melegenda untuk ikan cupang memberi manfaat yang luar biasa pada ikan cupang mulai dari menyembuhkan luka hingga membuat ikan cupang tidak stres bahkan membuat ikan cupang makin lahap memakan cendik-cendik nyamuk selain perawatan menggunakan daun ketapang mungkin bagi kalian yang hidup di kota seperti Jakarta misalnya itu kan agak-agak sedikit sulit untuk mendapatkan daun ketapang karena daun ketapang itu pada umumnya tumbuh di daerah pesisir nah bagi kalian yang kesulitan untuk mendapatkan daun ketapang ada alternatif lain yang memiliki manfaat sama dengan daun ketapang yakni daun pisang kering daun pisang kering ini kalau dalam bahasa Jawa disebut klaras ya daun pisang kering ini mungkin kalau kalau kita tidak tahu ya kalau ini ini sebuah rahasia yang masih dirahasiakan yang belum banyak tahu belum banyak beredar bahkan ini para peternak Asia seperti di Thailand di Sri Lanka itu menggunakan daun ketapang daun pisang kering ini untuk membuat ikan cupang mereka lebih sehat nah seperti kalian juga harus tahu kalau daun ketapang kering ini di Eropa ya di Eropa loh kita katakan di Eropa itu harganya mahal untuk satu satu-satu daun ketapang kering yang daun pisang kering yang seperti ini itu harganya bisa mencapai dua tiga belas ribu rupiah karena kalau dikeruskan dalam bentuk euro itu harganya untuk sepuluh sepuluh daun pisang kering harganya sekitar delapan koma sembilan euro yang kalau dikeruskan di Indonesia itu harganya tiga belas ribuan nah daun pisang kering ini memiliki manfaat sama dengan daun ketapang yang sudah banyak digunakan oleh para para peternak ikan cupang atau teman-teman yang memelihara ikan cupang yakni seperti misalnya membantu membantu mempercepat penyembuhan luka ya kan terus membantu mengobati jamur seperti ICH dan lain sebagainya nah daun pisang kering ini apakah daun pisang yang biasa kita jumpai di kebun di area rumah kita atau atau daun pisang apa nah daun pisang kering daun pisang kering ini enggak 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 semua daun pisang kering ya ini dijelaskan dijelaskan dalam dalam websitenya orang luar negeri itu daun pisang kalau di Jawa di Indonesia itu daun pisang kepok daun pisang raja raja nanti kalian bisa melihat dalam bentuk tulisan ini dalam bentuk videonya pada umumnya saya memakai daun pisang daun pisang kepok ya daun pisang kepok putih nah seperti ini ini sudah saya sudah saya praktekan ini ikan cupang saya yang sudah saya masukkan ke dalam rendaman air air daun ketapang kering air daun ketapang kering ini caranya caranya itu kita masukkan saja yang kalian harus benar-benar pilih yang benar-benar kering ya setelah kalian pilih yang benar-benar kering kalian cuci setelah kalian cuci pokoknya pokoknya ya yang yang terhindar dari pesticida kalian masukkan kalian masukkan seperti ini yang benar-benar kering ya jangan-jangan yang yang belum kering betul yang benar-benar kering ini akan merubah air air akan berubah menjadi coklat seperti ini kurang lebih selama dua hari nah setelah setelah dua hari baru kalian bisa memasukkan ikan cupang kalian fungsinya apa? fungsinya tidak jauh beda dengan daun ketapang yakni mencerahkan mencerahkan warna kulit warna sisi ikan membuat ikan sehat jauh dari stres terus bisa mengobati luka dan sebagainya jadi ini rahasia para peternak Asia yang bisa kalian coba saya juga sudah mencobanya ikan saya juga semakin sehat ketika saya masukkan ke dalam rendaman ikat rendaman air daun pisang kering nah ini bisa kalian coba bisa kalian praktekan toh walaupun kok tidak memiliki efek juga tidak akan membuat ikan sakit nah untuk semoga semoga tips tips merawat ikan cupang dengan daun pisang kering ini bermanfaat dan ikan cupang kita menjadi sehat sekian jangan lupa subscribe ya subscribe selamat menikmati